Informasi yang pertama, saudara, kecelakaan kerja terjadi dalam proyek pembangunan kantor di Jalan Raden Inten 2, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin malam. Dua pekerja proyek tertimbun tanah. Petugas pemadam berupaya mengevakuasi pekerja proyek yang tertimbun tanah. Korban yang tak sadarkan diri membuat petugas berusaha mengevakuasi secara manual. Duga kecelakaan kerja terjadi saat pengerjaan basement dan mengakibatkan fondasi ambruk sehingga kedua pekerja tertimbun tanah. Satu orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Tanah saja atau sudah ada semen coran dan fondasi? Ada bangunan, ada bekas tembok ya. Ada bekas tembok dan ada bekas ikatan yang buat cor sudah terpasang. Setelah tiga jam, dua pekerja proyek pembangunan kantor di Jalan Raden Inten 2, Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil dievakuasi petugas. Satu korban selamat meski tertimbun tanah sedalam dua meter, sementara satu korban lainnya tewas di lokasi. Pada saat kejadian, keduanya sedang melakukan mengikat kawat fondasi basement, namun tiba-tiba ambruk hingga mengubur mereka. Kita evakuasi, ya yang satu dalam kondisi tinggal dunia. Kita ujung untuk disum ke RS Poli, ya, inisial S. Kemudian yang satu, Alhamdulillah bisa kita evakuasi dengan teman-teman dari Damkar. Alhamdulillah itu terselamatkan. Sekarang kita evakuasi ke rumah sakit untuk perawatan.